Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pemirsa risalah hati dimanapun anda berada Kita hari ini bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat dalam program risalah hati Dan jangan lupa kita awali perjumpaan kita kali ini dengan bersyukur kepada Allah SWT Agar Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya Amin Ya Rabbala Alamin Pemirsa risalah hati Kita manusia sebagai makhluk sosial Tentunya kita tak lepas dari sebuah komunikasi Entah itu dengan yang ada di atas atau Allah SWT Ataupun dengan orang yang ada di sekitar kita Namun yang paling berbahaya adalah apabila pola komunikasi kita Atau pola sosialisasi kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ini Ada unsur gibah di dalamnya Tentunya gibah sendiri sangat disayangkan atau mungkin sangat dimurkai oleh Allah SWT Namun tahukah anda para pemirsa risalah hati Jika Islam pun memperbolehkan kita untuk bergibah Asalkan ada syarat-syarat yang tertentu Dan dalam Islam ada tujuh syarat kita diperbolehkan untuk bergibah Nah ke tujuh syarat ini akan dijelaskan oleh Ustadz Bangun Samudera Ustadz silahkan dengan tausia anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Masjid Betul Hak Ketintang Permai Surabaya Dan pemirsa risalah hati dimanapun anda Dalam kehidupan ini kita adalah makhluk sosial Makhluk sosial Pasti akan terjadi interaksi Ada interaksi antara satu dengan yang lain Dan dalam interaksi ini pasti ada perkataan, ucapan, berita, pesan Dan Islam mengatur dengan sempurna bagaimana kita berkomunikasi Agar kita tidak terjurumus pada sebuah perbuatan dosa Ataupun hal yang dibenci oleh Allah Nah maka pembicaraan kita dalam interaksi ini terkadang Tidak kita sadari terjadi gibah Terjadi gibah Karena kita makhluk sosial Gak mungkin pak, kalau kita ketemu orang pagi sampai malam cuma ngintap Gak ngomong apa pak Sampai nanti gini, wah parah Dunia parah, cuman gini Pasti ada diskusi, pasti ada dialog, pasti ada pembicaraan Nah oleh karena itu maka seperti apa Agar kita tidak terjurumus dalam gibah Rasul Muhammad SAW Meriwayat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah Dalam hadis muslim Rasul mengatakan apa At raunamal gibah Taukah kalian apa itu gibah Rasul mengatakan gibah adalah Kau bicarakan saudara muslimmu Orangnya gak ada Kau bicarakan dia baik maupun buruk Orangnya gak ada Wa inkana fihi Mayakulu fakot gibah Itulah yang kau bicarakan baik buruk adalah gibah Wa ilam yakunu fihi fakot gibah Kalau yang kau bicarakan itu ternyata tidak benar Maka bukan gibah itu Tapi fitnah Maka membicarakan seseorang Orang yang gak ada Baik positif maupun negatif Hukumnya gibah Tapi kalau membicarakan seseorang Orangnya ada Itu namanya pengumuman Jadi bicarakan orangnya ada Namanya apa? Pengumuman Saudara pulang kemarin Berjalanan Nah itu pengumuman Tapi kalau orangnya gak ada Maka namanya gibah Nah sekarang pertanyaannya Gibah itu boleh atau gak? Hah? Boleh? Yang gak boleh siapa? Siapa bilang gibah itu dilarang? Siapa bilang gibah itu dilarang? Lihat surat 49 Al-Khujurat Ayat ke-12 Janganlah kamu berprasangka Karena prasangka adalah dosa Dan jangan kamu mencari-cari Kesalahan atau kekurangan Saudara-saudara Kemudian kalau katakan Nabi Lanjutan daripada ayat Masih ada ayat yang sama Apakah kamu mau makan bangkai? Dari saudara-saudara sendiri Jadi gibah itu sampai lo gambarkan Makan bangkai Saudara-saudara Makan gibah dilarang Sampai ngelarang? Allah Namun demikian Ada gibah yang diperbolehkan Apa gibah yang diizinkan? Ada tujuh Yang pertama Tadalum Apa tadalum? Terdolimi Jadi kalau orang terdolimi Boleh Mana dalilnya? An-Nisa 148 Maka Allah benci perkataan buruk Yang diucapkan terang-terangan Kecuali pada orang yang terdolimi Nah Kalau terdolimi gak apa-apa Kalau gak terdolimi Giba Maka yang diperbolehkan tadalum itu adalah Ketika orang itu terdolimi Dia boleh menggibah Tapi disampaikan pada orang Yang nanti mampu menyelesaikan Masalah dia terdolimi Contoh Didolimi Ke kantor polisi Pak Mau lapor Apa yang mau dilaporkan? Lah ya itu pak Saya gak bisa ngomong pak Kalau ngomong nanti gibah pak Nah terus yang mau sampai laporkan apa? Lah ya itu pak Kalau saya nanti ngomong itu gibah namanya pak Kata polisinya Kelihatan sampai belum minum open Maka ini boleh Karena ini masuk kelas tadalum Jadi dia cerita kepada polisi RTK, RWK, Nurah Yang nanti kalau itu dia ceritakan Orang ini bisa menyelesaikan masalah dia terdolimi Jangan diceritakan ke semua orang Nanti gibah Jadi itu boleh Dengan catatan Terdolimi Dan yang diceritakan Yang dia ceritakan Orang-orang yang pilihan Yang nanti bisa menyelesaikan Kalau gak ada seperti itu Gak bisa lapor pak Kantor polisi Gak lapor Kenapa? Gibah Karena Hakikat gibah itu membicarakan Sesuara orang yang gak ada Itu gibah Nah ini boleh pak Gibah ini boleh Namanya tadalum Yang kedua Mujahid Apa itu Mujahid? Rasul katakan Mujahid Orang yang Ucapannya Perkataannya Itu maksiat Dan dosa Yang gak ditutup-tutupi lagi Terang-terangan Itu namanya Mujahid Contoh Dia di pojok sana Di pojok sana Buka meja Isinya minuman keras Banyak orang diudang Nah diajak minum-minum Nah diajak minum Terang-terangan Itu Mujahid Ini boleh dibicarakan Mas Jangan lewat sana Bahaya Kenapa? Aduh Orang-orang Maksiat banyak disana Ini boleh Karena pak Ada unsur Mujahid Atau dia buka karaoke Ternyata di dalamnya Karoekom Sama Karoekwe Nah ini juga boleh dibicarakan Artinya ini Mujahid Nah ini boleh Yang ketiga Ammar ma'ruf na'imungkar Jadi membicarakan Kalau ada unsur Ammar ma'ruf na'imungkar Oleh izinkan Oleh izinkan Kalau ada Ammar ma'ruf na'imungkar Jadi sesuatu yang Kita bicara Misalnya Disana terjadi Kemungkaran Disampaikan Pak ada kemungkaran Pelakunya ini Itu boleh Karena ada tujuannya Ammar ma'ruf na'imungkar Maka diizinkan Jadi Kalau kita nanti Menerima Apapun pembicaraan Atau sesuatu Diskusi atau apa Yang ada gibahnya Maka Itu Harus kita lihat Baik-baik Apakah ini termasuk Di antara Yang Tiga ini Satu Tadalung Dia tertulimi Kalau dia tertulimi Berarti Masuk Yang kedua Ini apa Mujahid Tapi nanti Kalau ada orang yang Jangan bilang ini Mujahid tekoi Jangan Tapi dia termasuk Syarat Itu boleh Yang ketiga Dalam urusan Ammar ma'ruf na'imungkar Kita boleh menyampaikan Kita boleh menggibahkan Dan ini tidak dihukumi oleh Allah Karena masalahnya Rasul katakan tadi apa Sesungguhnya riba Yang membahayakan adalah Gibah berkepanjangan Dan ingat kita apa Hukumnya riba Orang yang tidak meninggalkan riba Dalam surat al-Baqarah Ayat 275 Kalau katakan apa Maka jangan menggibah Karena gibah itu Pasti penambahan Dan semakin banyak penambahan Penambahan adalah riba Dan riba tadi Allah hukumi dengan Teraka Hanya bisa karena gibah Kita bisa masuk Teraka Itu baru tiga Masih ada Empat Kita jangan kemana-mana Kita tetapkan dulu Kita ikut dulu yang satu ini Tetap di Risalah Hati